Intro Di hari kedua latihan pengamanan konflik sosial yang dilaksanakan Korem 063 Sunan Gunung Jati, pasukan keamanan harus berhadapan dengan massa yang melakukan serangan dengan beragam benda seperti kayu hingga lemparan material. Bahkan dalam aksi unjuk rasa kali ini mengalami peningkatan eskalasi, berupa terjadi aksi anarkis. Dan rindam tiga siliwangi kolonel infanteri Uyad yang merupakan wakil komandan latihan menjelaskan latihan yang dilaksanakan kali ini sebagai tahapan akhir kegiatan latihan penanganan konflik sosial, berupa mengerahkan segala potensi yang ada dari jajaran Korem 063 SGJ, melakukan kolaborasi dengan pihak terkait yakni pemerintah daerah dan kepolisian. Dalam aksi unjuk rasa anarkis ini diskenariokan hingga terjadi penjarahan salah satu kantor bank di Jalan Siliwangi. Diharapkan melalui latihan ini, staff yang selama ini merancang tugas operasi dapat terlatih dan mengaplikasikannya di lapangan. Nah ini merupakan program dari Angkatan Darat, dari tahun ke tahun selalu ada dan bukan hanya di sini saja, di seluruh Indonesia, di semua kodam ada. Kita kebetulan kodam Tiga Siliwangi kebagiannya di Korem 063 Sunan Gunung Jati, yang lalu di Korem Garut. Demikian pula di kodam-kodam yang lain di seluruh Indonesia, semuanya ada. Ada, jadi latihan seperti ini. Memang ini latihan dalam rangka memberikan kesiapan kepada jajaran TNI AD, khususnya Korem, dalam mengantisipasi potensi-potensi konflik yang ada di wilayah. Memang mengedepankan perpenting, tetapi ketika terjadi, kira-kira langkah-langkah itu yang dilakukan. Kegiatan latihan ini dalam rangka memberikan kesiapan jajaran TNI AD, khususnya Korem, dengan mengedepankan aspek preventif dan merupakan hal rutin yang dilakukan setiap tahun di seluruh Indonesia. Hussein Sadra, RCTV Cirebon